Hai kode slow story akan rilis tanggal 14.00 kalau misalkan lihat di sini dibilangnya itu jam 11.00 PDT tanggal 13.00 13.00 jam 11.00 siang PDT UTC 7.00 kalau misalkan tambah 14.00 jam untuk waktu Indonesia Barat ya game T7 itu jam 1 malam jam 1 malam tanggal 14.00 jadi hari kamus malam lah kita nah di go jam 3.00 rilisnya jam segitu yang gua nggak tahu kenapa mereka pakai waktu global enggak waktu si aja siangnya kaya sih satu server tuang mereka lebih fokus ke global ketimbang kita DC makanya rilisnya tuh malam banget jam 1 malam pusat nah untuk kalian yang mungkin suka dengan game tour tower defense ya silahkan main tapi ini sedikit eh gua nggak bilang tour defense bakal wah banget enggak simple gamenya tapi ada sedikit animasi lah untuk serangan atau skill jadi enggak benar-benar tour defense lu cuma naro gitu terus ada mohon musuh yang datang jalan terus nembak-nembak gitu doang ya Nah dari apa yang kulihat sih dia lebih fokus ke fanservice ini kalau misalkan lihat di ini untuk jamnya kalian lihat jam 11 siang ya PDT itu tanggal 12 ini ya nah di kita tuh jam 1 malam atau jam 3 malam gua ya dia subuh ya subuh besoknya ini ya beda satu hari disitu nah untuk gameplaynya kayak gini oke ini jadi tower defense terus kan cuma naruh-naruh gitu nanti kan ada beberapa karakter dengan robotnya naruh-naruh gitu udah kelar seperti itu kayak main art next lah ya website mereka kita coba lihat ya redeem reward apaan coba Oh untuk ridem ya berarti ridemnya harus di websitenya sih ya yang gue bilang aja dia ada sedikit animasi lah gini ya untuk skillnya ini untuk size sementara konsepnya lihat di order player gue disini ya sementara udah sama Pets itu tadi Pes 2giga jadi sekitaran dua lah enggak 3,26 giga nih kalian lihat aja disini 3,26 giga ini belum sama nanti official ya dari sehat tanggal 14 malam jam 1 malam jadi siapa yang mau aja es gua bakal bangun sih ya bakal bangun aja jadi ini untuk eh game anime lagi gua nggak berharap banget sama game anime so udah hampir semua game anime tuh gacanya pelit gacanya mahal banget karena mereka juga harus beli air bayar kelasin sekalian ya dia memang enggak aja tuh bakal mahal banget untuk game game anime base tapi lumayan masih layak dicobain dan gua nggak tahu apakah story itu bakal ngikutin ini kasih enggak sih akan dibeli sih loh story mungkin sedikit berbeda storynya nanti kalau nggak salah tetap akan disuruh pilih karakter utama kalau nggak salah ya nanti tinggal kalian gacanya itu karakternya nanti tak lihat layak tanggal 14 malam jam 1 kalian aku akan coba untuk review aja kalau untuk live nggak mungkin nanti jam segit aja kali ya subuh-subuh nge-live ya sampai mau nonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati